Hai guys, balik lagi sama saya Kelvin di MedoReview dan hari ini saya bakalan ajak kalian untuk unboxing dan melihat seluruh V-Lane MCU, ya seluruh V-Lane MCU atau penjahatnya MCU yang dibuat Marvel Legends-nya guys jadi komplit dari film fase 1 sampai fase yang terakhir sekarang itu kita bakalan melihat dan unboxing nih V-Lane-V-Lane-nya seperti apa cerita awalnya kenapa saya mau koleksi V-Lane ini adalah sebelumnya saya nggak prioritaskan V-Lane saya prioritaskan yang ada di sini ya ini rak-rak superhero dan sidekick-sidekick-nya istilahnya bukan V-Lane tapi sini nah terus kenapa saya mau koleksi V-Lane karena saya lihat juga cover yang keren ya V-Lane MCU akhirnya saya keracunan langsungan nah dan ini di depan saya ini adalah Marvel Legends V-Lane-nya yang sebelumnya udah saya punya tapi belum lengkap nah yang sebelumnya saya punya itu ada Grandmaster ada Ella ini ada Scorch lalu ada Black Order ada Wenwu yang udah saya unboxing ada Simu juga udah saya unboxing lalu ada Ergil Monger, White Vision, Collector, sama Demandarin Demandarin palsu ini guys ya lalu sisanya ada Black Order di sini Black Order ini yang Children of Thanos lah nah ini film-film yang udah saya punya tapi kan belum lengkap jadi saya pengen lengkapin makanya dari itu 7 hari lalu tepat ya 1 minggu lalu itu saya pasang wishlist lah jadi kalau saya cari barang ini mungkin tips juga buat kalian yang mau cari mainan khususnya Marvel Legends jadi kalian bisa join ke MLMSE atau Marvel Legends Marvel Solid Indonesia nah disana waktu itu saya posting tepat 7 hari lalu itu wishlist saya jadi MC, sorry film-film MCU yang saya belum punya saya pasang disana lalu saya bilang kalau mau beli dan disana banyak temen-temen yang nawarin barang-barangnya nah harga yang terbaik saya ambil tapi saya ngambilnya eh kalau belum kenal ya ini juga tips buat kalian kalau misalnya belum kenal sama si seller-nya atau penjualnya pastikan kalian pake marketplace atau Tokopedia tapi kalau kalian udah kenal atau tau sellernya ya kalian mau transfer waktu itu gak masalah sih tapi yang pasti kalau gak kenal jadi langsung pake Tokopedia oke jadi hari ini kita bakalan unboxing sisanya dari ini ya kita pinggirkan dulu ini semua lalu kita bakalan unboxing ini satu kotak besar ya kita bakalan unboxing ini adalah isinya Marvel Legends dari berbagai macam seller di grup MLMSE tadi jadi saya jadikan satu aja disini yang udah saya beli dan kita langsung aja unboxing dan lihat apa sih isinya villain-villain apa yang ada disini dan ini bakal seru banget guys so stay tune and check this out nah meja nya udah bersih sekarang kita bakalan fokus untuk unboxing ini box guys ya jadi saya mau trangin dulu kalau box nya ini isinya macem-macem ya jadi ada yang kondisinya loose ada yang kondisinya MPSB ada yang kondisinya BIP jadi dari berbagai macam seller yang memenuhi wishlist saya atau yang saya beli itu dari berbagai macam kondisi ada yang loose ada yang BIP ada yang MISB dan langsung aja kita buka ya nah ini kita ambil cutter dulu kita langsung buka aja dari ini isinya ini ada box biru kita keluarin dulu ini isinya banyak banget ya oke jadi sebelum kita buka yang ada box nya saya mau tunjukin kalian ini nah ini udah saya kumpulin semuanya ini adalah figure-figure loose atau figure-figure yang gak ada box nya saya kumpulin jadi satu semua ini isinya itu ada yang dari lelangan lelangannya pun juga di grup tadi guys ya ada yang dari lelangan ada yang dari temen FB ada yang dari anu berbagai macamnya dan ini dia isinya kita keliatan gak sih oke kita langsung aja tanpa lama lagi jadi disini saya gak review guys tapi cuma unboxing aja mungkin kalau kalian mau lihat review nya kalian bisa request di kolom komentar nanti saya review yang mana misalnya eh bang request untuk review black order apa 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 nanti bisa saya buat review nya tapi kali ini kita unboxing aja yang pertama yang pertama ini kita langsung dapet Iron Mowler Iron Mowler nya ini itu Marvel Legends ya dan dia itu versi yang lebih lama bukan versi yang 2-pack sama Obedaya tapi kenapa ini kok saya beli ini keren banget guys karena itu dia pahlanya bisa dibuka nih nah dan waktu dibuka dia keliatan nih Pak Pak Obedaya yang masih kotak oke dan ini saya beli dengan harga Rp350.000 menang di lelang itu sebelum mongkir ya oke kita taruh disini nah karena kita hari ini gak review tapi kita hari ini cuma unboxing aja ya nanti kalau review bisa di video lain nah lalu selanjutnya kita punya ini Ronan dan ini adalah Ego nah ini kita beli satu set Ronan ini dari mongkirnya Quartient of Galaxy yang pertama sedangkan Ego ini dari yang mongkirnya GUPG versi 2 nah Ronan dan Ego ini saya dapet dengan harga Rp400.000 Ronan nya dapet complete bagus cuman kalau Ego nya ini Ego nya itu kita gak dapet alternative hat yang kedua jadi harusnya kan dia dapet 2 kepala tapi kita cuman dapet 1 tapi it's ok lah dengan harga Rp400.000 kita dapet set it's a good deal ya nah lanjut lagi kita dapet ini guys ini dapet lagi kita beli Ghost dari Edman ini lengkap ini Ghost nya ada palanya ini jatuh ada palanya Eva ini Ghost ada ini juga di aksesoris tambahannya untuk ganti hoodie nya itu Ghost nya ini saya beli dengan harga Rp150.000 kalau Ghost ini memang harganya gak terlalu tinggi ya jadi masih affordable banget untuk Ghost nya ini oke langsung aja kita lanjut ke ini keren banget guys ya ini movie nya dari Civil War yaitu Crossbone ya dan ini aku dapet harga yang cukup good deal karena gitu lengkap komplit sama HS nya juga ya ini headscalp nya juga masih ada ini kecil banget sih oke ini harganya Rp300.000 aja untuk satu set komplit sama headscalp nya ya cuman dia kondisinya halus tapi ini keren banget dan detail banget guys nah selanjutnya saya punya ini guys ya ini dapet 1 set juga ini setnya sebenernya gak cuman ini bertiga sama ini nah ini langsung saya keluarin dulu aja ya ini bertiga ada Red Skull Red Skull nya BIB atau back in box selalu kondisi yang bagus komplit cuman dia back in box plus 2 ini ya 2 ini ini musuhnya Captain Marvel Minerva sama Yon Rock atau Star Commander dengan harga saya dapet Rp500.000 jadi untuk 3 nya Rp500.000 dan menurut saya itu juga worth it banget dan good deal banget ya karena mengingat yang Red Skull tadi itu masih masih BIB atau masih bagus banget lah kondisinya nah ini dia adalah figure-figure Marvel Legends yang saya beli secara loose ya jadi gak ada box nya sekarang kita langsung pindah ke bagian yang BIB dan MSB ini udah saya tunjukin tadi ya ini belinya set Red Skull sama ini berdua Yon Rock dan Minerva seharga Rp500.000 oke kita buka langsung aja karena ini BIB udah dibuka segelnya oke jadi dia itu ada ya jatuh ada 3 kepala 1, 2, 3 plus kepala Red Skull nya jadi kita bisa ganti-ganti body nya ini ke ultimate bed yang lain dan ini Red Skull nya guys nah seperti nya sih biasa aja oke budget nya pun juga bagus warnanya hijau-hijau gitu ya nice lah untuk Red Skull ini oke banget dan ini worth it banget ada Rp500.000 sama si Yon Rock dan Minerva nah lanjut lagi ini kita akan unboxing Ultron ya saya sebelumnya gak punya Ultron dan ini kesalahan sih kalau gak punya karena ini wajib ya keren banget karena aku lihat review nya di Youtube oke ini langsung aja kita buka karena ini juga kondisinya BIB ya terlalu gak segel lagi nah ini nice banget sih dia itu lumayan tinggi ya Ultron nya dan warnanya pun tuh waduh sadis guys ya silver-silver nya itu bagus banget dan Ultron nya ada 2 versi yang MCU ya yang versi ini yang single pack dan yang versi buff ya kalau ini lebih murah sih ini harganya Rp350.000 belum ungkir untuk Ultron ini ya kalau yang buff tuh bisa lebih mahal bisa Rp600.000 atau Rp500.000 lah paling murah oke ini untuk Ultron nya saya taruhkan disini nah lanjut kita punya ini Usils Cloud dan ini ini saya beli cukup mahal sih saya ngerasa kayak ini overpriced saya beli ini di harga Rp425.000 belum ungkir ya dan ini menurut saya cukup overpriced untuk Usils Cloud ini tapi gimana lagi guys karena gak ada yang jual lagi dan cuma ini harga yang termurah karena dulu awal-awalnya OpenPO itu kita kasih harga Rp350.000 kalau gak salah ya jadi untuk Rp425.000 ya meskipun overpriced tapi gak gak terlalu bangetan lah ya oke Usils Cloud dan langsung aja kita buka ini juga BIP guys ya karena box nya kelihatan kayak gini dan udah gak segel lagi harusnya sih udah BIP oke kita langsung aja ini ada Unboxing Cloud nya dan dia tuh dapet satu alternative hand ya yang satu tuh tangannya bentuk robot dan yang satu bentuknya bentuk tangan biasa sama dia dapet pistol guys ya dapet pistol kecil nah dan ini ya Usils Cloud nya tangannya sih keren banget sih guys ya ini gak ada tangan sebelumnya kayak begini jadi bisa buka ada mesin-mesinnya ini keren banget sih wow dan dia face face nya pun juga bagus ya face cup nya pun juga keren dan bedes banget sih ini meskipun overpriced tapi menurut saya masih worth it kalau untuk di 425.000 oke kita taruh disini nah selanjutnya kita bakalan unboxing dua bulgur oke ini saya belinya di tokopedia langsung jadi langsung buka tokopedia dan ketemu ini 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 dari toybox ya toybox.id yang gak salah saya beli dua ini MESB jadi masih segel semua ya masih baru semua ini yellow jacket dan airman 2 pack dan ini adalah apa ini touchmaster saya beli saya beli keduanya ini dengan harga Rp1.400.000 dapat dua figur ini dan untuk apa namanya yellow jacket ini udah langkah harganya jadi susah banget untungnya saya ketemu harganya Rp1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 yang penting sih ada Yerushaket dan emel nya selesai kita keluarin Yerushaket nya ya iya yaiya yaiyai ini dia ini bisa dilepas ya wih disat disat gini sih emang, memang Yerushaket terbaik sih guys ya dia ada artikulasinya juga di senjatanya ini tapi yang pasti ini suit nya tactical banget dan bagus banget ya ini jacket pantesan nih langka dan mahal banget guys ya wow nice one nice 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 dan catnya rapi banget guys kita dapetin catnya bener-bener rapi nih selanjutnya ada taskmaster taskmasternya juga lagi MISB nih guys oh lagi masih MISB ya masih MISB ini udah kelihatan sih dari jauh pun waduh keren banget sih gila dan ini apa ya salah satu film salah satu film yang kostumnya tuh saya suka banget ini kita coba aja dari wisternya dan ini storage-nya nggak saya pakai dulu ya kita lihat di sini dulu aja deh eh ini taskmasternya bagus banget guys dan rapi banget catnya itu ya warna-warnanya pun juga keren banget guys ini storage-nya banyak banget guys ya kita dapet shield kita dapet pedang kita dapet panah kita dapet busur panah kita dapet 4 buah satu-dua pasang alternative hand ini storage-nya hasil banget sih nice nah oke kita lanjut sekarang unboxing ini ini adalah dead dealer ya ini musuhnya salji juga ini komplotannya Wenwu ya 10 rings anggota 10 rings ini dead dealer ini juga dia bilangnya sih ini cuma diambil buffnya aja tapi kayaknya ini iya sih karena boxnya masih bersih banget jadi katanya cuma diambil buffnya sisanya baru saya beli ini di harga Rp270.000 ya ini Rp270.000 kita langsung aja ambil isinya nah ini dia figurnya 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 sih kayaknya biasa aja kayaknya sih dead dealer ini cuman dia head sculptnya painting mukanya ini kan dia wajahnya kayak dipakein topeng gitu ya itu keren dan ini ada di belakang badannya itu ada kunai-kunainya lalu ada nih di pergelangan tangannya sama di apa lengannya itu juga ada armor-armornya ini keren sih cuman untuk overall desainnya dia cuma warna biru dan simple biasa aja tapi kalau kita perhatikan ke detailnya ini juga salah satu figur yang keren sih nah selanjutnya saya ada ini dia Crow nah capek juga gak sih unboxing ya ini Crow ini musuhnya para Eternals ini saya beli MPSB juga di Greenland Toys harganya sekitar 400 ribuan ya jadi kita langsung buka aja karena ini masih cycle keren banget warnanya kayak ada efek-efek pelanginya oke dan dia itu gede sekaligus dia ini ada dua layer guys nah ini layer keduanya itu ada tentakel tentakelnya jatuh ya woi tentakel kayak belut gini ya bentuknya kita dapet beberapa di sini ya kita gak akan review dulu tapi ini keren sih warnanya juga bagus banget kita taruh dulu dan ini adalah Pro nya ini ini tinggi dan gede banget sih kita coba buka ya asik nih Crow dan ini tinggi guys tinggi juga ya kita coba bandingin sama Ultron tingginya hampir sama nih sama Ultron ini dia Crow nya dan di belakangnya dia itu ada bolongan ya kayak apa ya tempat untuk narut tentakelnya tadi guys dan warnanya sih Crow ini wah gila keren sih keren banget guys oke ini Crow dan selanjutnya kita punya India ini yang paling ngeselin guys karena ini single pack di ebay dan kalian tahu harganya ini berapa anjanya 700 ribu untuk satu Marvel Legends ini ya jadi menurut saya ini mahal banget karena gak tahu kenapa ya tapi ini memang langka sih saya cari juga lah dan dulu harga PO nya itu sekitar 550 ribu dan saya dapat harga 700 ribu BIB tapi dia ini saya dapet di grup kan grup Facebook ada temen yang jual tapi dia tuh dapet head sculpt nya si Captain America Infinity War karena si mukanya Captain America Infinity War itu kan mirip sama Quentin back jadi ya bisa dipasang sama ini totalnya dapat harga 700 ribu dapat misterio lengkap BIP back in box plus head sculpt nya si Captain America Infinity War itu ya kalau dibilang gudil sih gak terlalu gudil ya cuman ya gimana lagi cuman ada cuman ada ini ini masalahnya guys ini adalah misterio nya ini emang figur juga termasuk figur yang keren sih memang dari armor-armor nya terus pergelangan tangannya lengan-lenggan sepatunya apalagi palanya ini palanya bug glitter ini ini keren banget sih cuman kalau harga terjatuh ribu kalau memang kalian enggak mau ngelengkapi bener-bener ya saya rasa sih belum perlu ya tapi karena saya pengennya lengkap ya jadi mau enggak mau ya harus dibeli daripada enggak lengkap sayang banget kan oke dan ini adalah misterio nya ini saya taruh dimana nih ya taruh depan aja deh sekarang kita bakalan buat unboxing selanjutnya dari Spider-Man juga musuhnya Spider-Man tapi yang pertama yang homecoming ini Vulture dan ini dulu ada versi buff nya tapi sekarang dia dibuat versi deluxe nya oke saya beli PIB ini dari temen eh iya iya jatuh oke kita biarin dulu kalau jatuh ya ini beli di temen Facebook dengan harga Rp 450.000 belum ongkir ya itu harganya sebenarnya nggak murah nggak mahal juga sih ya standar lah pada umumnya back-in-box harganya segitu ini adalah part sayapnya dan ini adalah part dari ini Vulture nya nah guys jadi setelah kita rakit nih ini kan perlu ngerakit ya jadi seperti ini guys dan ini yang terakhir ya deh kayaknya ini yang terakhir deh oke ini ada stand base nya jadi dia kalau dipajang tuh pakai stand base ini bisa guys cuman ini kayaknya udah terlalu penuh nih tempatnya jadi saya taruh sini aja ya oke nggak bisa jadi inilah Vulture ntar kita cek lagi apakah masih ada kayaknya udah oh masih ada ternyata ya ini terakhir adalah Carnage cuman Carnage ini kan bukan dari versi MCU nya ya jadi kita nggak usah unboxing Carnage ini ya kita biarin aja jadi yang dari MCU udah saya unboxing semua termasuk Vulture ini ini paling repotin sih udah perlu ngerakit berdirinya susah tapi kita seneng banget karena udah lengkap nih semua Marvel Legends MCU yang diproduksi oleh Marvel Legends nah sekarang kita bakalan coba display semuanya dan nanti kita bakalan lihat detailnya bareng-bareng seperti apa kira-kira kalau seluruh villain Marvel Legends ini kita pacang bareng cek this out guys dan ini dia guys udah aku display semuanya dan ini pada ngumpul semua villain-villain nya ya bisa kalian lihat nah ini udah aku susun semua udah di display semua ada yang baru kita unboxing tadi ada yang udah saya punya sebelumnya ini saya jadiin satu nih nah ini yellow checker di depan lalu ada Iron Monger ini yang di belakang paling keren sendiri itu Vulture ya dia itu apa namanya sayapnya lebar banget guys nah ini ada musuhnya Black Panther ini ada musuhnya di Civil War ada ada Mandarin palsu dan Mandarin yang asli ya nah ini tas masternya juga keren banget nah jadi displaynya kita jadikan seperti ini guys nah guys sekarang udah di depan saya semua ya ini semua villain dari MCU sudah kita unboxing tadi memang ada beberapa yang belum ya kayak Surtur sama Molten Man itu nggak saya beli karena juga saya kurang suka ya karena Surtur gede banget guys sekitar 30 cm dan itu udah skalanya kayak skala 1 per 6 jadi saya kurang suka sih kalau dipacang ada yang paling gede sendiri itu lalu ada juga Molten Man itu ini belum saya punya karena saya nggak suka sih bentuknya Molten Man dan dia itu buffs juga oke dan ada beberapa villain MCU yang memang nggak dibuat sama Marvel Legends nya contohnya kayak Abomination yang versi MCU ya lalu ada apa namanya itu loh ya musuh Iron Man kedua itu siapa? Whiplash nah atau Iron Whiplash itu juga nggak ada ya masih banyak lah yang belum dibuat MCU tapi kalau yang sudah dibuat MCU nya sebagian besar kita udah pada punya nih guys nah guys tadi juga saya udah kasih harga-harganya di tiap figur yang saya preview kan yang saya tunjukkan kalian kita unboxing bareng-bareng semoga video ini bisa jadi patokan kalian kalau mau beli figur ini harganya segini ini ini semoga bisa jadi patokan kalian dan tadi kalau saya total belanjaan kita untuk minggu ini untuk lengkapin Marvel Legends MCU ya jadi yang villain-villain yang belum punya tadi saya hitung sekitar 5.840.000an atau sekitar 6 jutaan lah kalau kita hitung sama ungkirnya oke guys mungkin sekian dulu video kali ini karena capek banget ya susun-susun barang kerasa juga ya jadi bakar kalori ya mungkin sekian dulu video saya semoga bermanfaat and I'll see you guys on my next video bye-bye bye bye-bye bye 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 Terima kasih.